Tuh kan Abah sakit Enggak, enggak Bapak Cuma sakit sedikit aja Neng Bapak Bapak Kak, mending Ya silahkan dimakan, diminum Bapak Bapak ya Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz, Triobemo sama Haikal Asun belum balik juga Ini namanya Yahabah Bahaya Nah itu Ustadz tuh kalo ngomong kebiasaan deh dibolak-balik gitu Enak tau, martabak dibolak-balik enak Iya sih Iya kan? Ustadz, kenapa ngomongin makanan sih? Tau nih Ustadz kan jangkiri ngomongin makanan sih Udah saya Ustadz musah ini Iya tapi kan berenak kan Enak Luar bebek dua ya Oh iya Eh udah udah, gini 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 Mendingan sekarang, kita sekarang semuanya pulang dulu ke pesantren Ya terus kita pikirin matang-matang gimana caranya buat nemuin mereka Ah saya setuju itu Lebih penting menyelamatkan santri itu Iya iya iya, si adek pacarnya si Agus Cakup Ide bagus Yaudah kalo gitu kita kumpulin Santri Udah pada kumpul kita balik ke Pondok Habistut baru kita cari Trobemo sama Ayka Rasun Oh Gila-gila Babapak semua nya Kami dari pihak Pondok pesantren Kunanta mengucapkan banyak terima kasih sekali atas bantuannya Oh iya Harusnya kita yang berterima kasih sudah dibantu sama pesantren Kunanta Iya Eh sebentar pak Sayang banget kalo momen ini nggak kita manfaatkan Disini baheso Eh Ustadz itu 1, 2, itu, itu. Itu, itu. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, itu, salam. Terima kasih banyak. Masih lupa. Aduh, aduh, bapak. Apa, bapak, bapak, bapak. Di sini, rumah abah. Iya, iya, ini rumah abah. Eh, bapak, sebenarnya rumah abah. Abah, kenapa? Abah sakit. Enggak, abah enggak sakit kok, lihat nih. Abah, bapak, bapak. Abah, 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 abah. Tuh kan, abah sakit. Enggak, enggak apa-apa. Cuma sakit sedikit aja, Neng. Oh, abah. Kak, mending abahnya kita bawa ke dalman, yuk. Yaudah, yuk, 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 yuk. Iya, iya, iya. Kanah ya. Oke. Aduh. Asyik, asyik. Pade, sebentar, sebentar, sebentar. Pade ini mau jalan, langannya kemana nih? Ke kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oh, itu kemana? Saya ke kiri. Ah, yaudah. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ah. Pade, pade, pade. Ini saya tuh lagi buru-buru, Pade. Iya, mas. Jadi, pada nanti kita lama-lama lagi. Kita tabrakkan lagi. Kita switch Jepang aja. Ah, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Kenapa masih begini-begini? Ini masalah penting. Saya mau ke dapur. Saya mau ke arah sana. Itu. Saya tuh buru-buru. Saya tuh khawatir sama Drobemo sama Hika Lasun. Makanya saya mau cari cepet-cepet. Eh, tabrakam mulu sama Pade. Yaudah, Ustadz. Silahkan cari. Tapi maaf, saya nggak bisa nganterin. Nggak bisa nganterin? Ya, kalau nggak bisa nganterin. Yang minimah datangnya dijemput lah. Itu jalan-jalan kok. Iya, iya. Mamat. Yaudah, kalau gitu. Saya buru-buru pamit dulu ya. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, Ustadz. Saya dulu. Ya, saya juga. Aduh, Pade ini mau ke mana sih? Mau ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Udah, Ustadz mau ke mana? Saya mau ke kiri, Pade. Ke kiri. Ke kiri. Udah, ini Pade mau ke mana sekarang? Sekarang ini. Ke kiri, Pade. Ya Allah. Siapa itu? Ya Allah. Ya Allah, Ustadz Pade. Astaga. Ya, beginilah keadaan rumah abad yang. Abad cuma punya air putih aja nih. Hebat. Sek, mau nggak diminum? Ya. Makasih ya, Abad. Makasih, Abad. Wah! Abang makannya cuma sama nasi doang. Ya, iya tuh. Abang makan nasi. Masa teh Abang makan beling? Abang kan bukan kode lumpi. Maksudnya. Kenapa nasi doang? Kok, telaputnya gak ada? Ya, gak ada. Tempe. Tahu. Ya. Ikan. sayur ya abah teh cuma punya ini abah belum punya uang buat beli lauknya lagi pula istri abah juga sedang sakit kita teh sedang butuh banyak uang buat berobat ya abah kirain pulang bawa uang untuk ditempe matahuk gak taunya kena musibah yaudah kamu yang sabar ya dunia abah kalau kayak gitu kita pamit dulu ya abah loh kalian gak mau makan bareng abah gak usah abah iya kita udah kencang abah iya makasih terima kasih ya udah bantu abah iya abah assalamualaikum abah assalamualaikum susun susun kesiannya abah itu iya kok kita harus bantu sun seenggaknya kita harus beli makanan atau lauknya emm oe sih mau aja bantuin tapi caranya gimana kah atau kita orang minta sumbongan aja keluarga ah sun kita itu masih muda badan kita masih sehat sun jangan minta-minta yang lain aja sun apa ya tunggu tuh maksudnya apaan kal kok malah nunjuk ke beca aduh asum masa kamu gak kepikiran sih sun kita itu narik beca emm tapi caranya gimana nak kal kan becanya lebih gede daripada badan kita orang noh ya kita dorong becanya hah dorong emangnya bisa kal sun kata kaya abin dimana ada kesulitan pasti ada kemudahan dimana kita ada kemauan pasti ada jalannya oh dorong udah kayak ustad aja deh iya dong oh setuju tapi kita orang izin dulu ke abahnya iya kita harus izin sama abahnya sekalian kita benerin itu remnya iya iya ayo setuju kal nah nah kalo udah siang begini kan pasti kerja baktinya udah selesai jadi kita bisa pulang langsung ke pesantren ya kan bener banget tuh bener banget tapi kalo kita dimarin gimana sob kan tadi kita itu kan kabur sob nanti konsol di omelit gimana aduh iya sih bener banget tuh sob bener banget kita kan tadi main-main bukannya kerja bakti gimana iya sih sampai juga sun assalamualaikum bang walaikumsalam oh iya ada apa ya bisa benerin beca ini gak bang soalnya tadi pas saya lagi narik becanya remnya belum bang kira-kira apa yang harus dibenerin nih bang bentar ya bisa cek dulu ya itu kan Haikal itu kan Haikal permisi permisi oh iya ya itu Haikal sama si Asuk mereka parah banget sih bukannya kerja bakti malah main mal iya iya orang-orang lagi kerja bakti dia malah main beca-becaan itu malah main subuh tak nakas cuh aku punya ide amanah kalo kita laporin aja klusat-klusat jadi yuk let's go yuk wah ini kayaknya remnya 20 ribu aja tapi kita orang gak punya duit bang maaf saya gak bisa benerin semuanya gak ada gratis yaudah gini aja deh bang kalo kita gak punya duit nih bang gimana kalo abang benerin beca-nya ini dulu nanti abis abang benerin kita menerit beca-nya kan abis itu kan kita dapet uang abis itu kita balik lagi ke sini bang kita kasih 20 ribu ke abang iya bang kita orang santri dari santri punanta bang kalo misalnya abang gak percaya atau mau cari kita orang abang bisa langsung dateng aja ke punanta bang yaudah boleh tapi jangan lama-lama ya abis dapat duitnya yaudah kalian ke sini lagi nanti kalo sampe tidak datang ke sini lagi akan saya aduin pester kalian iya bang pas anak-anak santri pesantren kayak angat sih bang iya iya bang apa nih? apa sih? aduh ada borang eh h camp-aduh aduh Lokman juga belum Wow apa ini apa ini? ah 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 ampun ah ampun Saya enggak ada salah apa-apa, jangan liangkan. Stop, stop, stop. Bocah-bocah, bocah-bocah, bocah-bocah. Apa-apa? Kalian itu dari mana aja? Jam segini baru pada balik. Oh, gini, Pak Sri Kiti. Tadi kita tuh abis ma... Ma apa? Oh, makan. Bukan, kan? Pak Sri Kiti, jadi kita itu abis ma... Main. Ma... iyalah, main sabu. Sabu. Soalnya, kan kalau main sabu itu, kita lagi, apa tuh, kerja bakti di situ. Betul. Kan kalau kerja bakti ditinggalkan, kan enggak boleh. Gini, Pak Sri Kiti, kan enggak baik, Pak Sri Kiti, ninggalin pekerjaan. Jadi, pekerjaannya itu belum kelar, jadi kita kelarin ya. Iya kan? Makanya, kelar, Pak Sri Kiti. Betul, betul dan betul. Iya. Kan kita kan abis kerja bakti, kita mau masuk istirahat, mandi, abis itu sholat ya, Pak Sri Kiti. Oh, begitu. Jadi, kalian bertiga abis kerja bakti. Iya. Iya, 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 iya. Saya paham dah kalau begitu. Sudah, sekarang mau kalian masuk bertiga. Bersih-bersih, mandi, terus jangan lupa sholat ya. Sudah, Pak Sri Kiti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Amp. Beda. Sungguh. Beda. Halo. Bistit. Stop. Bundur. Aduh. Ini kelebihan. Enggak aja. Kok bisa keinjepit? Ada pantun mengatakan, pergi ke kantor memakai dasi. Cak, cak. Makan di warung Poyati sebelah tambelban. Cak, cak banget. Kalian ini kemana aja sih, bukannya kerja bakti malah kelayaban. Kalian kan tahu, kerja bakti itu memiliki makna membersihkan lingkungan bersama-sama untuk menciptakan kenyamanan. Kalau kalian ini malah kelayaban, bukan menciptakan kenyamanan, malah menciptakan kerusuhan. Kerusuhan di kalangan pesantren untuk usaha terhutang. Coba dong dipikir, kalian harus menjadi contoh kepada seluruh masyarakat bahwa santri itu adalah berbunyi pekerja yang baik. Bisa bekerja bakti. Terima kasih.